Oke, ladies and gentlemen, welcome back in to Sugianto Dream Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa item yang pernah saya janjikan diantaranya adalah menenai bumbu What's Got All About. Dan di samping itu juga nanti kita mulai dengan permintaan beberapa teman yang menyatakan bahwasannya, kalau memang pernah pengalaman jadi Keddy, apa tips Keddy agar supaya bisa mendapatkan simpati dari golfer dan endingnya bisa dapat rezeki tips yang baik? Pertama, Keddy harus punya confidence. Di dalam buku-buku golf yang saya sudah tulis ataupun sekarang, ini ada buku golf yang menceritakan tentang latar belakang saya yang berangkat dari seorang Keddy. Baik, apa itu confidence? Confidence adalah percaya diri. Apapun yang kita lakukan, jika kita melakukannya dengan rasa percaya diri, maka step berikutnya akan mudah. Tetapi percaya diri ini dimudali pertama dengan harus percaya, semua ini ada pertolongan yang mahu kuasa. Maka dari itu harus diawali dengan berdoa. Sebelum bekerja, apapun yang kita lakukan, kekuatan doa adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Baik, yang kedua setelah doa apa? Yang kira-kira bisa menjadi simpatik orang untuk bisa bekerjasama dengan kita di lapangan sambil menjalankan tugas apa yang kita lakukan. Keddy harus pandai beradaptasi. Namun kuncinya adalah dikomunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu harus diawali dengan pandai bertanya. Kenapa harus pandai bertanya? Pada satu sisi beberapa golfer yang memang killer, dia kadang-kadang tidak suka dengan Keddy. Pertama, dia merasa kurang cocok dengan penampilan Keddy, ataupun kurang cocok dengan apa yang diharapin ketika waktu ketemu dengan Keddy. Di situlah kita mulai harus pandai bertanya. Paling tidak greeting, salam, dan membuktikan bahwasannya kita antusias dalam bekerja, maka si golfer tentu akan berbeda. Cara menikapinya kalau kita punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Oke? Yang penting komunikasi ada dua step. Yang pertama, bertanya. Kedua, setelah bertanya, kita juga evaluasi. Kira-kira respon pertanyaan kita dijawab atau bagaimana permintaan dari golfer sesuai. Jika lo mereka merasa nyaman dengan pertanyaan atau yang kita mau, maka lanjutkan. Tetapi jika lo si golfer sudah bad mood, maka hendaknya pertanyaan dirubah dengan cara apa yang boleh saya bantu dan apa yang boleh saya kerjakan dan apa yang tidak boleh, supaya ke depan Bapak bisa main dengan enjoy. Itu adalah kunci komunikasi ice breaking yang baik harus pandai bertanya. Sekali lagi, question mark yang wajib kita taruh dalam benak kita, kita harus pandai beradaptasi sifat dan karakter golfer yang kita handle ini seperti apa. Kalau memang orangnya tidak mau terlalu serius, maka lemparkan humor ataupun sendagurau yang sifatnya tidak merendahkan atau tidak membosankan. Tetapi kembali lagi, tidak semua golfer suka humor. Kalau ketemu golfer yang serius mengenai golfer, kita mesti harus pertimbangkan dan wajib kita perhatikan. Jangan sampai hilang bolanya. Karena satu sisi hilang bola menimbulkan amarah pada golfer, jika kita tidak mampu mengidentifikasi golfer, bolanya kemana pergi atau bahkan hilang tidak kita ketemukan. So, hindari hal tersebut, do your best. Dan question mark yang kedua adalah, apakah saya nyaman? Apakah golfernya nyaman? Jika saya mempertanyakan hal-hal yang kira-kira wajar untuk dipertanyakan. Oke, jadi komunikasi wajib untuk bisa dimulai dengan ice breaking-ice breaking yang mudah. Misalkan dengan cara cuaca yang cukup panas atau musim hujan belum datang, whatever yang jelas. Dengan komunikasi yang baik, itu menciptakan kesempatan untuk kita mengetahui karakter dan habit daripada golfer tersebut. Kemudian setelah itu, komunikasi yang baik dilanjutkan dengan attitude yang baik. Komunikasi yang baik kalau tidak punya attitude yang baik, itu juga membawa dampak yang kurang baik. So, KD harus pandai-pandai membawa diri bagaimana bersikap, bagaimana berdirinya, dan di mana yang harusnya kita bisa memberikan support kepada golfernya. Tidak semua golfer suka ditepukin tangan kalau bolanya tidak betul-betul baik. So, itu hal yang sepele, tapi kadang bisa membuat orang lain tersinggung gara-gara hal yang sepele tersebut. Oke, ladies and gentlemen, tiga tips yang pertama tadi itu sangat penting untuk kita coba, dan silakan praktekkan di lapangan. Yang pertama, apa tadi? PD, confident. Kita harus punya percaya diri, kita harus punya pengetahuan untuk menghandle tamu di lapangan. Yang kedua adalah communication skill, yaitu cara kita berkomunikasi dengan pandai-pandai bertanya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari kita, itu akan membuka takbiat ataupun karakter daripada golfer, bagaimana dan apa yang diinginkan dari kita. Kemudian yang ketiga, question yang penting terhadap kita, apakah saya bisa memberikan rasa nyaman terhadap golfernya, jika lo saya berikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika lo tidak, you got to call back. Jangan lakukan terlalu jauh. Pertanyaan yang ketiga itu sangat penting. Apakah saya menimbulkan rasa nyaman dan membantu mereka di lapangan dengan baik? That is the three question, three step yang mesti harus dikuasai. Yaitu pertama, confident percaya diri, communication skill yang baik, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada golfer harus membuat menjadi nyaman. Oke, ladies and gentlemen. Atau mengawal di pembicaraan. Contohnya aja ketika waktu golfernya mengukul berondek atau tidak sesuai dengan harapan, dengan memberikan saran, tapi humor sarannya. Dan ini pun kita harus sudah kenal beliunya, kira-kira kalau dia dia humor bagaimana. Contohnya seperti, Pak jangan motot, nanti pukulannya gatot. Apakah maksudnya adalah, kalau pukulannya terlalu memaksa motot, maka akhirnya gatot. Itu adalah gagal total. So, harus pandai-pandai membuat informasi atau membawa bagaimana humor-umur yang kita lontarkan agar bisa mendapat sambutan. Jika tidak disambut, don't do it again. Oke, thank you very much. Let's continue. Don't forget to subscribe Subianto Dream Channel. Like and share. Thank you. Bye-bye.